ya kita sambung di soal berikutnya ini soal ke 14 kalau kita salah sifat pluralistik ini pluralistik, tau dulu ya kalau gak tau pluralistik apa, susah menjadinya adanya keragaman keragaman itu diferensiasi perbedaan pendek, langsung aja kita harus tau dulu apa itu pluralistik dari kata plural, jama gitu, majemuk berbeda, bervariasi itu plural jadi masyarakat pluralistik ini masyarakat yang didalamnya terdiri banyak suku, etnis golongan agama, pandangan politik dan lain contohnya ya bangsa kita yang pluralistik gitu jangan kan kita Malaysia aja disebut bangsa plural karena jadikan India, Melayu dan Cina itu tiga itu yang dominan sifat ini ditunjukkan oleh keragaman apa apa yang menunjukkan bahwa kita Indonesia disebut bangsa yang plural keragaman dalam hal apa yang pertama suku ras sara kan suku antar golongan ras dan agama jenis kelamin bangsa lain juga jenis kelaminnya beda-beda laki-laki perempuan sama itu ya bikin seagal nomor satu itu yang jenis kelamin pekerjaan apalagi pekerjaan ada berapa beribuan pekerjaan tapi tidak menjadi alasan jadi plural karena bangsa lain pun juga sama berbeda pekerjaan bahasa justru biasanya bahasanya bangsa lain ada betul klan ras bahasa dan pendidikan pendidikannya yang ini yang bikin tidak plural ini jawabannya berarti hanya hanya 4 saja yang benar ini jawabannya yang D kalau hanya 4 saja yang benar benar-benar bermanfaat kita sambung lagi di soal yang terakhir soal nomor 15 kita lihat soalnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati